Halo teman-teman semuanya kali ini saya mau bikin puding strawberry coklat bal ini cara bikinnya gampang banget rasanya juga enak banget ya ditambah dengan rai keju yang creamy, lumet di mulut dan juga lembut banget nah pertama-tama siapkan dulu satu bungkus puding strawberry ini aku pakai puding nutri gel tambahkan 500 ml air kemudian ini dimasak sambil aduk-aduk terus sampai mendidih setelah mendidih matikan api kompor kemudian angkat nah setelah diangkat ini diaduk-aduk terus ya supaya busanya hilang tuang puding ke dalam cetakan nah ini pudingnya didiamkan dulu di suhu ruangan hingga set atau padat untuk membuat puding coklat masukkan satu bungkus puding susu Belgian coklat tambahkan 500 ml air masak sambil aduk-aduk terus sampai mendidih nah ini sudah mendidih ya matikan api kompor kemudian angkat jangan lupa diaduk-aduk terus sampai busanya hilang kalau sudah hilang baru dituang ke dalam cetakan selamat menikmati selamat menikmati nah ini pudingnya sudah sedeng juga padat bisa dilepaskan dari cetakan selamat menikmati untuk bikin flanya siapkan 2 sendok makan gula pasir 160 gram atau 1 bungkus keju spredi atau keju oles 120 gram atau 3 saset kental manis putih tambahkan 500 ml air masak sambil aduk-aduk terus pakai whisk siapkan 2 sendok makan tepung maizena kemudian larutkan dengan sedikit air masukkan larutan tepung maizena sambil diaduk-aduk terus ya supaya tidak ada bahan yang bergerindil nah kalau sudah mendidih matikan api kompor kemudian angkat siapkan wadah atau tin wall disini saya pakai ukuran 150 ml masukkan puding stroberi dan juga puding coklat yang terakhir masukkan flak keju puding stroberi puding coklat disatuin gak pernah gagal ya rasanya apalagi ditambah dengan flak keju yang super creamy lembut dan juga enak banget ini dimakan dingin-dingin tuh mantep banget ya anak aku suka banget dia simpen buat bekal sekolah ya teman-teman oke kalau gitu sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati